Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbah kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Jadi diambil dari nama ayah pendirinya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Dan ini bukan aliran salaf karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf Yang ngaku aja mereka ini salaf tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriyah Yaitu Sheikh Ahmad Ibn Taymiyah Sheikh Ibn Taymiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriyah Setelah Sheikh Ibn Taymiyah ini meninggal kemudian ajarannya juga habis Kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti setelah itu punah Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Walhasil Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti dalam ajaran-ajaran Wahabi ini Sanatnya terputus kepada Sheikh Ibn Taymiyah Terputus Karena terputus selama 600 tahun Dan ini hanya mentok dari Sheikh Ibn Taymiyah Sebelum Ibn Taymiyah ajaran itu tidak ada Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf Kalau salaf yang as-suliyah mazhab 4 itu Yang ada sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Itu yang benar-benar salaf Kalau yang kita ikuti ini Memang ahlus sunnah wal jamah Itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf Jadi begitu Kenapa para ulama ahli sunnah selalu dibilang wahabi Dan kenapa ulama ahli fit'ah Lebih banyak mengikutnya ya Hadirin salian Ini memang stikmah wahabi ini sudah lama Disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa Alirannya, pemahamannya, mazhabnya Dikurangin atau direndahkan Hadirin salian Syafi'i Muhammad bin Abdul Wahab Kalau dianggap salah Kesalahannya itu cuma tiga Yang pertama Dia menyebarkan tawhid anti syirik Yang kedua Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan Karena dia didampingi oleh seorang pemimpin Dan itu hak Dan yang ketiga Karena beliau memerangi TBC Tahayul bin Ahrufah Ini kesalahan beliau Sehingga harus mendapat gelar wahabi Dengan demikian Siapa saja yang sekarang ini Mendakwahkan tawhid anti syirik Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas Dan memberikan satu da'wah Yang muatannya anti TBC Pasti mendapatkan stempel wahabi Sekarang tawarannya Antum mau hilang tidak dituduh wahabi Kampang Antum tinggalkan tiga itu Antum kembali tahlilan Kembali maulitan Kembali perjanjian Insya Allah Itu saja Ya Bahkan Adil Salian Saya diberikan titel paling keren Kembong wahabi Gampang Saya mau hilang Gampang Saya kembali lagi ke kampung saya Memimpin tahlilan Memimpin perjanjian Memimpin manakib Dan mengadakan acara-acara Yang mereka katakan itu bagian daripada Ajaran ahli sunnah wal jamaah Yang disebut aswajah Padahal aswajah itu Kalau kita perhatikan aslinya Apa? Wajanan jawa Ya Semuanya gak ada daripada Islam Kecuali sedikit sekali Ya Dengan demikian Adil Salian Kita Harus tahan Nah Kenapa mereka banyak pengikutnya Inilah Adil Salian Hakikat dari Sabda Rasulullah Bada'al Islam Ghariban Fasaya'udu ghariban Kama badah Islam akan Islam dulu mulai terasing Dan akan kembali dianggap terasing lagi Fatubalil ghorabah Dan cukup sukses Bagi orang-orang yang dianggap asing Siapa mereka Kata Rasulullah Di dalam Anas yang lain Al-ghorabah Unasun salihun Fi unasin Fi unasin Su'in kathir Man ya'sihim Aksarumim Man yuti'uhum Manusia yang baik Hidup di tengah komunitas Yang jelek banyak sekali Yang membangkang lebih banyak Yang mena'ati Di dalam lafad lain Rasulullah SAW menegaskan Tentang ghorabah An-nuzzah minal qaba'il Segelintir orang dari berbagai macam tempat desa dusun dan kampung Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghorabah Orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia Dengan demikian Wajar Tetapi hadirin salian ketahui lah Mereka hanya buih Mereka itu seperti buih banjir Dengan demikian Dengan demikian Indonesia Sejak awal Pak Sebagaimana penelitian para pakar Setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu Yang beragama murni Antara 5 sampai 10 persen Yang santri abangan Apa itu santri abangan? Mengamalkan Islam iya Tapi parsial Tapi yang lainnya juga boleh Solat mah solat Pacaran tetap jalan Solat iya Tapi tetap ngerantenir Itu antara 25 sampai 30 persen Sisanya abangan Sisanya Islam KTP Dan ciri-ciri Islam KTP Satu Yang penting Lancar mengirim Al-Fatihah Kepada arwah leluhurnya Itu aja Itu sudah bagus sekali Yang keduanya Ikut solat idul fitri Sama idul adha Dan yang ketiganya Bisa lancar baca syahadat Ketika menikahkan putrinya Di depan KUA Ini Model merek Islam KTP Jangan tersinggung ya 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 Temp Tidat 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 Terima kasih.